Pemirsa guna untuk memperlancar proses adaptasi dan peralihan anak ke lingkungan pendidikan anak usia dini atau PAUD ke lingkungan sekolah dasar, sebanyak 90 anak PAUD Siti Kodijah Tembarak mengikuti kegiatan transisi dari PAUD ke SD. Kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Jampiro Sotomanggung pada Senin 29 Januari tersebut diisi dengan rangkaian kegiatan kreatif dan edukatif untuk membuat transisi ke sekolah dasar menjadi momen yang menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak. Inilah anak-anak PAUD Siti Kodijah Tembarak yang melakukan kegiatan belajar dan permain bareng siswa-siswi SD. Mereka terlihat duduk bercampur bersebelahan dengan siswa-siswi SD Negeri 1 Jampiro Sotomanggung. Kegiatan ini merupakan kegiatan transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar dengan tujuan untuk memperlancar proses adaptasi dan peralihan anak dari lingkungan PAUD ke lingkungan SD serta untuk menciptakan pengalaman positif dalam memasuki fase pendidikan berikutnya dan membantu anak mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil di sekolah dasar. Acara diisi dengan kegiatan kreatif dan edukatif untuk membuat transisi ke sekolah dasar menjadi momen yang menyenangkan dan berkesan bagi anak-anak. Fokus utama dari kegiatan ini adalah menyatukan layanan pendidikan dasar dengan pendidikan di jenjang anak usia dini. Pada usia 0 sampai dengan 8 tahun, kebutuhan anak-anak adalah bermain dan penting untuk menghindari miskonsepsi yang dapat terjadi dalam masyarakat dan pelaku pendidikan. Anak-anak yang keluar dari jenjang PAUD pada usia 6 tahun ditargetkan bukan hanya dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga bagaimana karakter anak-anak terbentuk dengan baik. Ini dianggap sebagai modal penting bagi masa depan mereka. Yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kemudian layanan pendidikan dasar yaitu SD maupun madrasah itu bisa matching dengan pendidikan di jenjang anak usia dini di mana anak 0 sampai 8 tahun itu adalah kebutuhannya bermain. Jangan sampai terjadi miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi di masyarakat dan pelaku pendidikan yaitu guru juga. Jadi anak-anak yang keluar dari jenjang PAUD usia 6 itu targetnya utama hanya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sementara aspek yang lain itu menjadi terlupakan. Padahal tolok ukur keberhasilan dari pendidikan anak usia dini itu bukan hanya sekedar calisun, tapi bagaimana karakter anak-anak itu terbentuk dengan baik dan itu akan menjadi modal mereka kelak di kemudian hari. Kepala SD Negeri 1 Jampiroso, Titik Inaya, menyambut baik kegiatan ini. Ia juga menilai program transisi ini sangat penting. Saya menyambut baik kegiatan transisi PAUD SD yang pada hari ini PAUD Kepujak berkunjung melakukan transisi kegiatan PAUD SD di SD 1 Jampiroso. Karena memang PAUD Hotijah sebagai PAUD penggerak dan SD 1 Jampiroso juga sekolah penggerak, maka nyambung ya. Jadi program-program penyiapan sebelum anak-anak masuk ke sekolah dasar itu memang sangat penting adanya kegiatan-kegiatan transisi sehingga anak-anak PAUD SD yang mau masuk ke SD tidak ada kegambangan, tidak ada ketakutan bahwa ternyata dari PAUD menuju ke SD itu suasananya juga sangat menyenangkan. Kira-kira seperti itu. Kita menjembatani bahwa kegiatan ini sangat-sangat positif untuk sebagai penyiapan anak-anak dari PAUD ke SD. Tim Liputan, Temagung TV